salam sehat untuk kita semua jumpa lagi di channel kami edukasi dan budaya nusantara semoga saudara diberikan kesehatan selalu dimana pun berada saat ini kami akan membacakan peraturan KPU nomor 4 tahun 2021 sebelum kita lanjut membacakannya untuk saudara-saudara kami jangan lupa like video kami ini dan subscribe channel kami dan aktifkan notifikasinya dan share ke teman-teman kalian juga supaya apa yang kalian ketahui diketahui juga teman-teman kalian tujuan kami membuat video ini itu ketua-tua pemuda saudara-saudara dimana pun berada sehingga saudara hanya menonton dan menegak video kami saja bisa mengetahui peraturan KPU baik langsung saja kami akan membacakannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Keupatan Kota dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menimbang bagian A bahwa untuk mengakomodir kebutuhan pengaturan dan organisasi mengenai masa tugas pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota izin perkulian dan tata cara penggantian antar waktu dalam hal terdapat upaya hukum dari anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota yang diberhentikan perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota bagian B bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perbahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 193 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6547 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Perhidupan Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 320 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1763 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat General Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1236 Memutuskan Menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Pasal 1 Rumawi Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 320 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum bagian A nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 201 bagian D nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1763 diubah sebagai berikut Perubahan pertama Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 72 ayat 1 dalam hal Ketua KPU Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten Kota bagian A meninggal dunia bagian B berhalangan tetap bagian C dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dari jabatan ketua oleh DKPP bagian D di nonaktifkan dari jabatan Ketua KPU Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten Kota tugas wewenang dan kewajiban Ketua KPU Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten Kota dilaksanakan oleh pelaksana tugas ayat 2 berhalangan tetap berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan keadaan tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua KPU Ketua KPU Provinsi Ketua Kabupaten Kota karena bagian A menderita sakit sehingga fisik dan atau fisikis tidak mampu berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter bagian B tidak diketahui keberadaannya ayat ketiga pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditunjuk berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sesuai tingkatannya ayat 4 penunjukkan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dalam rapat pleno tertutup dan dituangkan ke dalam berita acara dan surat perintah pelaksana tugas ayat kelima penunjukkan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lambat 1x24 jam terhitung sejak ketua KPU ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten Kota mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat 6 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menyampaikan berita acara penunjukkan pelaksana tugas dan surat perintah pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kepada KPU paling lambat 3 hari kerja sejak rapat pleno penunjukkan pelaksana tugas ayat 7 pelaksana tugas ketua KPU ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten Kota mempunyai tugas bagian A melaksanakan tugas ketua KPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4 bagian B melakukan tugas ketua KPU Provinsi melakukan tugas ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 4 bagian C melaksanakan tugas ketua KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 4 ayat 8 masa tugas pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilaksanakan paling lambat paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan perubahan kedua diantara pasal 72 dan pasal 73 disisipkan satu pasal yakni pasal 72A yang berbunyi sebagai berikut pasal 72A ayat 1 dalam hal ketua KPU ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten Kota mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat 1 atau masa tugas pelaksana tugas ketua KPU ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat 8 telah habis KPU KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota memilih ketua KPU ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatannya dalam rapat pleno dan dituangkan ke dalam berita acara ayat 2 KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada KPU paling lambat satu hari kerja setelah rapat pleno dilaksanakan ayat 3 KPU menetapkan ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat 14 hari kerja setelah menerima berkas usulan secara lengkap dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota ayat 4 ketua KPU ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan KPU perubahan ketiga ketentuan pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pasal 90 ayat 1 anggota KPU KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota wajib menjaga sikap tindakan perilaku dan integritas sebagai anggota KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota ayat 2 selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 anggota KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota wajib memenuhi ketentuan bagian A tinggal atau berdomisili sesuai dengan wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan bagian B bekerja penuh waktu dengan tingkat dengan tidak bekerja pada profesi lain selama masa jabatan bagian C menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan bagian D mengembalikan aset dan fasilitas negara yang masih berada dalam penguasaannya pada akhir masa jabatan bagian E menyelesaikan utang dan atau tuntutan ganti kerugian negara atau daerah berdasarkan penetapan utang atau surat penagihan negara dan atau penetapan atas tuntutan ganti kerugian ayat ketiga ketentuan tinggal atau berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat dua huruf A bagi anggota KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sebagai berikut bagian A tinggal atau berdomisili di wilayah ibu kota negara Republik Indonesia untuk anggota KPU bagian D tinggal atau berdomisili di wilayah ibu kota Provinsi atau untuk anggota KPU Provinsi bagian C tinggal atau berdomisili di wilayah Kabupaten Kota untuk anggota untuk anggota KPU Kabupaten Kota ayat empat anggota KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota dilarang bagian A melakukan perbuatan yang yang tercelak dilarang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat bagian B melakukan pernikahan dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa cabatan bagian C melakukan pernikahan siri dan tinggal dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah bagian D melakukan perbuatan korupsi korupsi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ayat 5 anggota KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ayat 6 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan huruf D dan ayat 4 berlaku juga bagi anggota PPK PPLN PPS KPPS dan KPPSLN perubahan keempat diantara pasal 90 dan pasal 91 disisipkan satu pasal yakni pasal 90A yang bermunyi sebagai berikut pasal 90A ayat 1 anggota KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dapat mengikuti perkulian sepanjang memenuhi perseratan sebagai berikut bagian A mengajukan izin perkulian bagian B mengikuti perkulian yang dilaksanakan di luar tahapan pemilu dan pemilihan bagian C waktu perkulian tidak mengganggu tugas pemenang dan kewajiban sebagai anggota KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bagian D mengutamakan tugas WN dan kewajiban sebagai anggota KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bagian E perkulian dilakukan pada pergeruan tinggi di mana wilayah kerja atau di luar wilayah kerja terdekat bagian F memilih rencana curul penelitian skripsi tesis atau disertasi yang sesuai dengan tugas PW6 dan kewajiban sebagai anggota KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Ayat 2 Mekanisme pengajuan izin perkulian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas bagian A anggota KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota mengajukan izin perkulian kepada ketua KPU sebelum melakukan pendaftaran dan atau mengikuti perkulian bagian B pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilengkapi dengan dokumen persyaratan pengajuan izin perkulian bagian C KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan izin perkulian sebagaimana dimaksud dalam huruf B bagian bagian D KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan izin perkulian anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf B Bagian E Ketua KPU dapat menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan izin perkulian dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan izin perkulian sebagaimana diwasin dalam huruf B serta pembimbing lainnya berdasarkan tugas dan tanggung jawab anggota KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Perubahan ketiga Dokumen Ayat tiga Dokumen persyaratan pengajuan izin perkulian sebagaimana dimaksud pada ayat dua huruf B terdiri atas Bagian A surat permohonan izin perkulian Bagian B surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan satu mengikuti perkulian yang dilaksanakan di luar tahapan pemilu dan pemilihan dua waktu perkulian tidak mengganggu tugas WN dan kewajiban sebagai anggota KPU KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota Tiga mengutamakan tugas WN dan kewajiban sebagai anggota KPU KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota Empat perkulian dilakukan pada pergeruan tinggi di dalam wilayah kerja atau di luar wilayah kerja terdekat Bagian C Rencana Judul Penelitian Bagian D Informasi Pergeruan Tinggi dan Program Studi Pilihan Ayat Empat Peduman Ijin Pergulian bagi anggota KPU KPU Provinsi dan KPU Keupatan Kota Ditetapkan dengan Keputusan KPU Perubahan Kelima Di antara Pasal 130 dan Pasal 131 Disisipkan satu pasal yakni Pasal 130A yang berbunyi sebagai berikut Pasal 130A Ayat 1 Penggantian antar waktu bagi anggota KPU Provinsi atau KPU Keupatan Kota yang diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Keupatan Kota dilakukan dengan ketentuan Bagian A Penggantian antar waktu dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat waktu pengacuan upaya hukum Bagian B Apabila terdapat upaya hukum penggantian antar waktu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undana Ayat 2 Dalam hal putusan pengadilan mengabulkan permohonan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan mengembalikan kedudukannya sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kepatan Kota KPU menindak lanjuti putusan dimaksud Ayat 3 Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan Pasal 2 remau peraturan komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan komisi ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2021 Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Ilham Saputra diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2021 Direktur General Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Akasasi Manusia Republik Indonesia Beni Rianto Kurab Tahal Kementerian Sheree amp Terima kasih telah menonton!